Hai silahkan bahan-bahan baru diulangin lagi tadi apa pertanyaannya pertanyaannya apa tadi agak kurangnya kejaduan narkoba kejaduan balap liar sama tawuran bismillahirrahmanirrahim bapak coba menjelaskannya satu balap liar ya itu berkaitan dengan peraturan perundang-undang lalu lintas kedua satu pertanyaan dua motif ya yang kedua tawuran kenakalan yang berkelompok tadi sudah dijelaskan oleh Pak Endang ya antisipasi bijak dalam perbensos jangan ikuti aplikasi-aplikasi yang mengajak perkuatan negatif bahkan Bapak sudah kasih contoh tadi ya karena ikuti aplikasi tawuran berkelompok bahkan tidak cuma setingkat SMP bergabung balinya di daerah Modong nah dalam hal ini kita kepolisian telah melaksanakan pengambilan tindakan berawal pada saat seperti kita sekarang ini kita memberikan himbawan pertama tawuran ataupun bali tetap teraksana kalau dia bentuknya bali itu lalu lintas membuat tim melakukan tindakan kalau dia bali berkaitan dengan bergabung dengan tawuran seperti yang terjadi kemarin-kemarin kita sudah sudah sama ketahui kalau itu masih kapasitas kenakalan remaja dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan kemungkinan besar batasnya tindakannya dipanggil orang tuanya diberikan peringatan dipanggil pihak sekolahnya karena menurut pantau yang kita kemarin yang tertangkap ataupun yang dibawa ke Polres anak SMP anak SMA bahkan tidak saling kenal itu yang kita mau kalau pun tetap sudah melakukan teguran tetap melaksanakan disini mulai dari biar kepolisian yang mengambil tindakan tindakan kalau kita ketahui ada beberapa kendaraan yang sudah kita lihat seperti dia tidak memiliki sim atau kembali kenal Port Brown itu dilakukan penilangan dan penyitaan daripada kendaraannya kalau untuk tawuran kalau sudah kapasitasnya melugikan pihak lain dan menimbulkan permasalahan itu sudah satu tindak pidana nah ini yang kita diharapkan anak-anak ya kita contohkan kemarin tawuran untuk awal itu dipanggil pihak sekolah dipanggil pihak keluarga dan diberikan peringatan dikembalikan terlaluan kembali tawuran ya ada nama-nama di dalam aplikasi ataupun tawuran tersebut yang sudah mengulang dua kali dia tidak lagi mendapatkan teguran ada beberapa siswa karena sudah mengulang kita pihak polisian berkoordinasi karena sifatnya anak-anak ke tindak sosial sehingga ada beberapa anak dengan berat hati ya mengikuti ya ke lembaga sosial ya penampungan pembinaan di Oki di daerah Oki nah yang paling tidak kita inginkan yang satu lagi terakhir kalau dia tinggal lakunya sudah merugikan dan sudah mencukupi unsur tindak pidana ada sajar ada korban nah ini yang tidak kita inginkan ya hukum pidana yang berjalan memang bedanya karena kamu anak-anak tapi kalau sudah melampaui batas dan menipulkan korban dan korban melakukan tuntutan tidak bisa tidak berakhirnya ke proses pengadilan ya dengan sendiri masa depan hilang nah sama-sama kita ketahui ini yang tidak kita harapkan jadi terus terang anak-anakku sekalian ya kenadilan kami disini inilah kita mengawali sehingga apa yang jadi pertanyaan anak-anak tadi tidak terjadi di dalam diri kalian semua harapan kami karena kalian adalah masa depan ya bagi kami semua bagi orang tua guru-guru dan kami berusiaan dan sekitar warga kita dan untuk diri kalian sekalian diri kalian diri kalian diri kalian kamu sendiri ya harus adil ya adil dulu terhadap diri sendiri dan tahu posisi kita saat ini dimana ya oh saya masih baru masuk ke tingkat ISD ke tingkat ISMP isi ya isi daripada situasi keadaan saat ini karena kalian akan ha melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi ke SMA jadi harapan kami ya bentengi diri kalian ya satu dengan paat beribadah ya tapi segala peraturan yang ada di sekolah ya ingat ingat dan laksanakan nasihat daripada orang tua dan para guru dan insyaallah kita semua ya diberikan keselamatan oleh Allah SWT terima kasih cukup ada ada lagi ada lagi satu lagi ya habis jenis saya ingat yang bertanya apakah jika kita berteman sama orang yang sering tawuran mabok-mabokan akan berdampak pada diri kita oh pertanyaannya apakah dampak kalau kita berteman sama orang yang kecanduan katanya tadi ya ada yang apa namanya berantem sama mabok-mabokan ya gitu pak coba coba salah satu anak jawab kalau kita berteman kepada orang yang sering mabok-mabokan dan sering tawuran coba jawab dulu apa resikonya ayo jawab enggak apa-apa enggak ada salah jawaban jawab ayo ada yang bisa jawab coba angkat tangan ya sudah sudah jawabannya sudah tahu eh ini yang tadi ya ada yang disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya M.I. Kalipati dan S.N.I. 48 tahun boleh ia jauh tawuran ia jauh tawuran sama minum-minum mantra jadi kalau kita berteman dengan orang yang sering minum-minuman keras dan yang sering rekan kita yang tawuran jadi ada jawaban dari rekan kita kita akan menjadi pemabuk juga kita akan jadi ikut tawuran juga tapi terus terang anak-anak gue ya tadi sudah disampaikan Pak Endang jangan memilih-milih tapi harus pandai memilah-milah teman nah disini jawabannya ada dua satu itu yang dijawab oleh tadi kemungkinan besar kita akan ikut ya dengan teman kita tersebut yang sudah terpengaruh sering tawuran dan sering minum-minum keras kedua kita juga punya tanggung jawab kalau kita mampu untuk merubah teman kita tersebut itu lebih bijak jadi apa yang disampaikan Pak Endang tadi ya pemilah-milah teman tadi bukannya kita memilih-milih teman kita posisikan diri kita di lingkungan itu apakah kita membawa kebaikan atau membawa keburukan pada saat kita bertemu dengan teman kita yang kita ketahui ya dia sering minum-minuman keras atau sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang negatif pada saat kita masuk mampu enggak kita merubah wataknya menjadi lebih baik atau kita yang akan terus serta nah disitu dulu kita ya yang harus dipikirkan dan yang paling terpenting ya di dalam proses belajar mengajar di dalam kehidupan kita sehari-hari terutama utamakan keselamatan pribadi jadi kalau kita tidak mampu berubah sesuatu itu temakan itu menjadi lebih baik atau berubah dari negatif menjadi positif kita lebih bagus menghindar memilah-milah teman tapi kalau kita memiliki kemampuan berubahnya syukur Alhamdulillah itulah yang kita inginkan ya jadi diminginkan anakku ya cukup waktu di mana ada mau pertanyaan tentang masih ada silahkan enggak apa-apa kalau untuk yang penganiayaan ini berkaitan dengan kita kalau untuk perkara penganiayaan itu di KWT terperang pasal 351 ada pasal 352 ya pasal 352 KWT itu pengenian ringan itu yang sering terjadi ya diantara perkayaan apapun bentuk-bentuknya permasalahan 351 KWT itu pengenian berat yang menimbulkan lupa sehingga korbannya mengalami ya hambatan dalam proses hidupannya dan yang tadi yang kita kaitkan dengan tawuran itu perkaranya 170 ya pengeroyokan secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan jadi ya saya rasa cukup untuk diketahui ya untuk membentengi diri kita jangan sampai kita terlibat dari patah kenakalan baja baik dari pertama narkoba minum-minuman keras tawuran ataupun balap liar tolong kasihan tolong hargai orang tua kalian di rumah kalian punya tanggung jawab terhadap orang tua keluarga sanak famili dan sekitar lingkungan kita jadi mohon maaf 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 kalau memang dari penjelasan kurang mengenal kenangan-kenangan saya sekalian tapi tetap harapan kita semua semuanya bisa berjalan dengan baik dan normal proses belajar-mengajar yang akan kamu terima diusaha menjadi gerilatan ini menjadikan proses daripada menuju masa depan ataupun ketingkatan sekolah yang lebih jauh lagi terima kasih masih ada kak masih gak apa-apa mau nanya lagi kak gak mau tanya tadi silahkan tidak cukup gak apa-apa silahkan berdiri ayo ayo yang masih maunya silahkan silahkan cukup yakin oke mau nanya kak cukup tidak baik ya kalau cukup terima kasih atas perhatiannya ya besar ini ya ayo 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 ah ayo Nah anak-anak Kalian sudah mendapatkan Pembuktalan Ataupun memberi motivasi Bahkan lebih dari itu Supaya kalian dapat memahami Betapa pentingnya Pola tingkat laku kita Baik di lingkungan keluarga Lingkungan sekolah dan lingkungan pertemanan Yang hari ini kita kemas dalam kegiatan MPLS Berhubungan dengan pembina karakter Yang sampaikan oleh pemateri kita Dari Koalisyen Resort Prabu Muli Yang disampaikan Terima kasih Terima kasih Bapak Berikal Deni Sadewa Kemudian anak kami Brigadir Nenek Tudari Yang telah memberikan Pembuktalan pada anak-anak kami Semoga pembekalan ini Dapat diimplementasikan Dalam kehidupan sehari-hari Oleh karena itu Beri hapus dulu Kepada pemateri kita hari ini Silahkan Bapak Salakumbo acara Mohon maaf kalau ada kesalahan Berhubungan Kita tutup Kegiatan ini Dengan Sama-sama membacakan Nafas Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan kemana-mana dulu Nanti Oke anak-anak ya Kita sekarang ada sesi foto bersama Untuk yang di belakang ya Bagian ini ya Itu tetap duduk ya anak ya Coba mundur dikit nak Yang bagian depan sini Tolong mundur sedikit Oke Bagi nak Nak mundur sedikit Mundur Mundur Yang ini mundur Yang ini maju Yang ini mundur